Presiden Jokowi Dodo mengklaim hukum di Indonesia sudah banyak memenjarakan pejabat negara. Namun Jokowi mengaku kenyataan ini belum membuat korupsi meredah. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan juga DPRD yang dipenjarakan karena kasus korupsi. Selain itu, ada sebanyak 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota, serta 31 hakim termasuk hakim konstitusi. Belum lagi, 8 komisioner di lembaga seperti KPU, KPPU, dan juga KY. Ada juga sebanyak 415 dari pihak swasta dan 363 birokrat. Masih banyaknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Berjokowi perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pencegahan hingga penindakan korupsi. 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi. Ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 344 termasuk ketua DPRD dan juga ketua DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota. Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Ada 8 komisioner, diantaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY. Dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat. Terlalu banyak, banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia. Terima kasih telah menonton!